Hai guys, welcome back to Elchick Entertainment. Kali ini, di episode kali ini aku pengen battle burger. Jadi aku udah siapin 3 burger dari 3 restoran yang berbeda dan aku pengen coba review satu-satu secara detail dan habis itu aku pengen battle-in. Yang mana sih yang paling colek-colek atau colenak. Jadi langsung aja kita mulai. Oke, makasih. Seperti biasa ya guys, kantong merah. Ini jadi udah ada 3 burger di sini. Aku keluarin kali ya. Yang pertama, ada dari Bar Burger. Sebenarnya kurang lebih sama sih pegininya. Ini dari Burger Bangor. Dan ini dari Burger Bener. Jujur udah agak lapar sih guys. Karena aku belum makan dari pagi. Oke, sekarang kita pindahin dulu ke piring. Jujur udah agak lapar sih. Nah sekarang aku mau mulai battleburgernya Yang pertama aku pengen cobain dari Bar Burger By the way ini aku battleburgernya tuh cheeseburger semua ya guys Dan by the way dari si Bar Burger ini harganya tuh Rp25.000 aja Dan kita lihat isiannya ada apa aja ya Ini agak nempel ya Tapi by the way tuh wanginya wangi banget sih Cuman kayak ini agak nempel ya guys Tapi kalian bisa lihat ini ada daging Dagingnya lumayan tebal Terus ada kejunya dan saus-sausnya Ini bannya Ya gitu aja sih Oke aku mau langsung cobain aja sih guys Karena aku udah lapar jujur Ini udah dari wanginya lumayan wangi sih Cuman kalau untuk penampilannya ya Kayak cheeseburger biasa aja Dan rotinya juga bukan yang gimana-gimana Roti biasa juga Cuman aku pengen cobain rasanya Coba aku cobain sekali lagi ya guys Saus barbecue-nya ini kayaknya saus barbecue sih Cuman saus barbecue tuh lumayan berasa Dia jadi kayak agak manis Tapi kejunya tuh bukan yang berasa banget juga Tapi untuk harga Rp25.000 oke sih Jujur ini first impression aku Pas aku first buy tadi tuh Rasanya ya familiar Kayak burger-burger fast food Kalau misalnya kalian pernah makan burger fast food Itu tuh kan rasanya mirip-mirip ya Jujur ini kayak burger fast food sih Tapi untuk harga Rp25.000 ya oke juga Karena dia dagingnya lumayan tebal Dan udah dapet keju juga Dan ada sausnya Dan sausnya ini tuh menurut aku berperan cukup besar ya Karena dengan sausnya ini tuh dia rasanya jadi Lebih beda dari burger lain gitu Itu aja sih Aku mau cobain yang nextnya Pasti kalian udah sering liat burger Bangor gak sih Burger Bangor tuh punya siapa ya Aku gak pernah nyobain burger Bangor Jadi ini kayak pertama kali banget aku nyobain burger Bangor Cuman aku tuh udah tau dari lama gitu loh Oke guys betulnya kalian tau gak sih Hamburger tuh dari mana Jadi hamburger tuh dari Jerman sebenernya Cuman kayak banyak orang yang ngira Hamburger tuh dari Amrik kan Bangor punya kisah sejarah panjang yang bisa ditarik Bahkan sampai abad ke satu Walau hamburger modern dipopulerkan oleh Amerika Serikat Namun nama hamburger sendiri berasal dari sebuah kota di Jerman Yaitu Hamburg Inilah asal-usul hamburger Bangsa Romawi kuno ditemukan mempunyai resep pasakan Yang mirip dengan hamburger Bernama Isi Chiaomintata Masakan daging ini mengandung kacang pinus, lada, anggur, dan garam Bangsa Mongolia merupakan kaum petualang ganas yang kerap berpergian dengan kuda Salah satu makanan kesukaan mereka adalah steak steak tartar Daging kuda mentah cincang yang dicampur bawang dan telur mentah Bangsa Eropa utamanya Jerman dan Denmark punya masakan daging cincang tipis bernama frikadel Masakan ini begitu digemari karena bisa dibuat dari sisa makan siang atau makan malam Bangsa Indonesia mengenal frikadel dari Belanda Dan mengubah bahan utamanya dari daging menjadi kentang Pada awal abad ke-19, imigran Eropa dari Hamburg paling banyak menetap di New York Mereka pun kemudian mengenalkan masakan steak daging khas Hamburg kepada masyarakat New York Memasuki akhir abad ke-19, hamburger mulai beralih dari steak di piring menjadi daging di antara roti bulat Pencetus hamburger dengan roti dipercaya adalah seorang pedagang di pameran bernama Charlie Nagrin Yang membuat inovasi tersebut agar para pengunjung pameran dapat makan sambil berjalan Perpustakaan Kongres Amerika Serikat menuliskan Louis Lessen sebagai penemu hamburger pertama Namun, klaim tersebut masih diragukan karena hamburger buatan Louis dibuat dengan roti panggang, bukan roti bulat Restoran cepat saji hamburger pertama di dunia bernama White Castle dibuka Restoran ini mengubah sejarah hamburger dengan membuat inovasi rasa dan desain masakan Masakan yang jadi ciri khas White Castle adalah hamburger bentuk kotak yang bernama Sliders Anak dari pemilik restoran The Right Spot mengaku jadi orang pertama yang menaruh keju di hamburger Ia pun menciptakan menu baru bernama Cheese Hamburger Restoran Bob Pantry adalah pertama menciptakan burger jenis double decker, tiga roti dan dua daging Namun setahun kemudian, restoran ini jatuh bangkrut McDonald berkembang pesat setelah beralih menjual hamburger pada 1948 Hingga jadi restoran cepat saji terbesar di dunia Restoran cepat saji Burger King dibuka di Florida menjadi sayangan terbesar McDonald 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 menciptakan menu baru bernama Big Mac yang kemudian menjadi menu andalan restoran tersebut Wendy's pertama dibuka di Ohio, didirikan oleh mantan kepala koki Kentucky Fried Chicken Yang kemudian jadi restoran hamburger cepat saji ketiga terbesar di dunia setelah McDonald dan Burger King Aku juga baru tau sih namanya itu hamburger dari kota Hamburg gitu Kita cobain ya guys si burger Bangor ini Dia ada, oh dia ada sayurnya kayak lettuce gitu Dia ada sayurnya terus ada daging sama keju Cuma yang aku lihat disini dia nggak ada sausnya Kalau si burger bar itu dia ada sausnya gitu ya Kita cobain dulu kali ya Ini kayak polosan aja gitu Dia ada mayonesa juga ya Tuh Oke Si burger Bangor ini sedikit beda dari si burger bar ini Karena dia ada sayurnya Tapi sayurnya tuh kayak lettuce aja sih Bukan yang ada tomat apa segala macem Ini tuh aku pesen yang creamy garlic cheese Dia cheeseburger juga Cuma dia ada saus creamy garlicnya ini yang tadi aku bilang Harga itu Rp29.000 Ya Dia lebih lengkap isinya emang Tapi untuk dagingnya tuh mirip-mirip sama yang burger bar Cuma bedanya ini tuh dia lebih empuk menurut aku Kalau yang ini tuh agak sedikit alot Yang ini tuh kayak udah kecincang banget gitu Jadi kayak nggak ada alot-alotnya Tapi untuk rotinya Itu mirip juga sama si burger bar ini Dan untuk kejunya juga mirip sih guys Yang membedakan tuh cuma dia ada sayurnya Si lettuce ini Ya yang tadi aku bilang Dan ada saus creamy garlicnya Kalau dia kan saus barbecue gitu ya Tapi sebenarnya lettucenya juga nggak berasa banget sih Karena kalau misalnya kalian bisa lihat ini tuh lumayan tipis ya Jadi kayak pas digigit tadi kayak berasa ada something aja gitu Yang kayak nyangkut di gigi lo gitu sih Agak crispy sedikit gitu karena ada lettucenya Oke Aku mau nyobain sih yang terakhir Itu dari Burger Bener Sebenarnya dari tadi tuh aku udah ngeliat ini Karena ini tuh keliatannya yang paling bisa dibilang paling menarik ya Karena dia kayaknya paling tebel Terus kayak isiannya paling banyak Sausnya paling ngeluber Dan dagingnya tuh paling tebel Kalau dari tampilannya By the way ini tuh harganya Oke Jadi ini tuh aku pesen yang beef with cheese bulgogi Itu harganya tuh 26 ribu Jadi menarik ya Menurut aku dia Keliatannya sih yang paling tebel gitu Paling gendut Ini kan harganya tadi 25 ribu Ini 29 ribu Jadi dia kayak di tengah-tengahnya gitu Aku perasan banget sih kita lihat dalamnya ya Dalamnya tuh dia ada pickle Terus ada keju Ada mustard Terus ini tuh kayaknya mayonnaise ya Cheese juga Terus ada beefnya Di bawahnya ada tomat guys Ada tomat Terus ada saus lagi di bawahnya Jadi dia tuh sausnya bener-bener banyak Dan sayurnya lumayan banyak sih Jadi aku penasaran banget Kayaknya ini yang Aku paling penasaran sama ini dari tadi Jadi kita cobain aja lah ya First bite Hmm Pas banget guys Oke buat si burger bener ini Dia isiannya apa yang paling banyak Terus tadi karena ada pickle nya Jadi dia tuh ada rasa-rasa kayak Asem Manis dari tomat sama pickle nya Terus ada rasa gurih-gurih juga Dan Dagingnya sih jujur Milip sama yang pertama ya Oke sekarang aku mau review overall Menurut aku Sebenernya rasanya tuh Dari daging tuh mirip-mirip ya guys Kayak dagingnya tuh kayak Jenisnya sama Tebelnya juga beti-beti Nah tapi untuk si burger bangor ini Dia tuh dagingnya tuh yang paling halus menurut aku Sedangkan yang dua ini tuh dagingnya Kayak daging yang Daging yang masih agak alat gitu loh Kayak Dia ada Apa sih sebutannya Kayak ada otot-ototnya gitu Ngerti kan kalian Nah sedangkan Ini dua kan kayak dagingnya tuh masih Ada otot-ototnya segala macam Jadi kalo misalkan gigi tuh Masih ada otot Masih ada apa gitu Kalo ini tuh Dia udah bener-bener daging cincang Jadi kayak daging aja gitu Gak ada apa-apa lagi Untuk isiannya Ini yang paling banyak Karena tadi ada pickle Ada tomat Ada keju Ada saus-sausnya Sausnya juga banyak ya Tadi diatas ada Di tengah ada Pokoknya dikasih terus Untuk rotinya ini tiga mirip-mirip sih Mirip-mirip Isiannya doang Yang beda dengan sausnya So far Aku suka sih si Burger Bangor ini Karena aku tuh orangnya Bukan yang terlalu suka daging bertekstur Bahkan kalo misalkan Aku mau makan baso aja tuh Aku suka baso yang halus banget Aku gak suka baso urat gitu Tapi mungkin kalo kalian Bakal suka sama yang ini Karena ini tuh isiannya banyak Terus menurut aku Menurut aku paling worth it Karena harganya tuh 26 ribu Sedangkan isiannya tuh lebih banyak Dari dua burger ini Ini kan harganya 29 ribu Ini harganya 25 ribu Ini kalian nambah 1 ribu aja tuh Udah dapet Lebih banyak gitu Kalo yang ini Si Burger Bar ini Sebenernya dia rasanya oke juga Seperti yang tadi aku bilang Rasanya tuh kayak burger-burger Di fast food aja gitu Pasti kalian tau lah ya Rasanya kayak gimana burger fast food Ya kalo misalnya dibilang enak Kayak enak-enak aja kan Ya dia simple aja sih Kalo misalnya kalian Tipe orang yang suka Burger yang simple Gak banyak isian Segala macem Sausnya basic Ya ini Menurut aku ini enak Dan ini kan harganya juga paling murah ya Di antara tiga ini Cuman kalo misalnya Kalian pengen yang lebih macem-macem gitu Ya ini Dan ini harganya juga 26 ribu Jadi menurut aku paling worth it Di antara tiga ini Cuman kalo personally Aku paling suka si Burger Bangor ini Karena ya tadi Aku suka tekstur dagingnya Dia tuh yang kayak daging cincang Bukan yang masih ada otot segala macem Jadi aku suka ini Cuman kan ada orang yang emang dia Suka Yang kenyal-kenyal Yang kayak bisa dikunyah-kunyah gitu dagingnya Ya kalo kalian gak masalah ya Kalian pasti suka sama burger ini Jadi Personally Ini personally ya sekali lagi Jadi ini menurut aku Yang ini aku akan kasih rating Jadi menurut aku kalo misalnya Kalian pengen makan burger-burger fast food gitu Ini oke sih Karena ini harganya juga lebih murah Harganya 25 ribu ya Dan Cukup ngenyangin juga Karena Dagingnya tebel ya guys Dagingnya tebel Cukup ngenyangin juga Tuh Kenyang sih ini aja kayak Aku makan tiga aja kayak Udah kenyang Ini 25 ribu menurut aku nilainya mungkin Berapa ya Dia basic aja sih Jadi kayak Basic can never go wrong Jadi mungkin 6,5 Atau 7 per 10 7 per 10 lah 7 per 10 Karena kan namanya ini basic aja gitu ya Dan harganya juga murah Jadi 7 per 10 Untuk si burger bar ini Untuk burger bangor Aku suka sih sama dagingnya Jadi ini agak Penilaian aku aja gitu Mungkin burger bangor aku kasih Harganya 29 ribu sih ya Aku kasih 7,2 per 10 lah Sangat spesifik ya Ya gimana kan Maksudnya Kan ini overall ya Bukan taste wise doang gitu Jadi kalo Sama harga 7,2 per 10 Tapi mungkin kalo harganya sama Dia jadi 7,5 Naik gitu ya 7,5 per 10 Oke Untuk kelas yang ini Ini aku sebenernya suka juga Karena dia ada pickle nya Jadi agak ada asem-asemnya gitu Bukan manis atau asin doang Kan kalo dua ini kan manis asin doang Kalo ini tuh dia ada asem-asemnya Dari tomatnya Dari pickle nya Dan sayurnya tuh juga berasa Kalo ini kan seladanya cek Cuman selembar gitu kan Jadi gak begitu berasa Kayak cuman nyangkut-nyangkut di gigi doang Kalo ini karena ini banyak isiannya Jadi harganya juga 26 ribu Mungkin aku bakal kasih rating Berapa ya 8 per 10 lah Karena ya Dia bisa dibilang lebih enak dari burger fast food Gak mirip gitu ya Maksudnya lebih Lebih enak dari burger fast food Lebih murah Isiannya lebih banyak Lebih worth it Jadi ya Pemenangnya ini guys Burger bener Karena aku kasih rating 8 per 10 Jadi Colek-colek Karena Oke Segitu aja sih guys Battle burger kali ini Kalian boleh banget request Next Mau battle apa lagi Mungkin battle seblak Atau battle Apa sih biasanya Baso aci Atau Apalah ya Banyak guys Ya Battle apa aja Terserah Kalian boleh request Di kolom komentar Please banget request Kalau kalian ada ide Mungkin nextnya mau battle apa Atau Mau request makan apa Review apa Terserah kalian Bisa tulis di kolom komentar Dan Jangan lupa Support aku Di fanmate aku Disini akunya Ya Jangan lupa support aku Dan juga jangan lupa Like, comment, subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi See you guys on the next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax